Saudara ahli ya, belum saya bertanya, tadi saya lihat waktu ditanya penyaksian hukum ada catatan yang saudara ahli baca ya. Maksudnya itu catatan yang ahli bikin sendiri kesimpulan atau mungkin dari catatan yang lain? Ya itu catatan-catatan dari prediksi saya kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Setelah ditanya penyaksian hukum, saudara melihat itu saya memastikan aja. Ya kadang-kadang saya manusia biasa sih, untuk memastikan jangan sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak kadang yang salah, saya ingin tahu. Terima kasih ahli ya, Prof. Osaydi. Ini ada yang mengelitik sedikit. Ya Pak, ya. Saya membaca beberapa literatur ya, saya hanya mengkompik masih tadi. Menilik sejarah pembentukan lahirnya pasal 340 KUHP, mengutip pandangan Jam Remeling, guru besar dan mantan jasa agung Belanda, mengatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik. Menurut Remeling, pembuat pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar rumusan delik. Bisa, menurut pendapat ahli gimana itu? Baik, izin yang mulia boleh saya menjawab pertanyaan beliau ini. Jadi begini, Bapak penuntut umum yang saya hormati. Nah kalau begini pertanyaannya ini, konek ini, karena sesuai dengan bidang saya. Ya, baik. Izin menjawab. Tadi saya sudah sampaikan, bahwa untuk kita tidak terperangkap dengan perbedaan pendapat, dari awal saya sudah ketengahkan, bahwa apakah motif ini perlu dibuktikan atau tidak, memang para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang memandang tidak perlu dibuktikan, tapi ada juga yang menganggap perlu dibuktikan. Sebentar dulu Pak. Seperti yang Bapak kemukakan itu, ya dengan motif pendapat ahli dari Belanda, Bapak mengatakan bahwa motif itu seharusnya dijauhkan. Nah itu bagi mereka yang menganggap motif tidak perlu dibuktikan. Tetapi, bagi saya pribadi Pak, mengapa motif itu menjadi perlu pula dibuktikan? Karena, dengan mengungkap motif itu, maka unsur sengaja itu dapat dibuktikan. Ya, jangan lupa Pak, unsur sengaja ini adalah bagian unsur yang harus dibuktikan. Jadi dengan mengetahui motif, diketahui lah. Mengapa dia melakukan tindak binanda tersebut? Oh ternyata motifnya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan, saya sudah tangkap itu. Maksud saya tadi, ini kan asbabun nuzul istilahnya. Sejarah lahirnya 340KWP. Jadi, dari apa namanya, permeling tadi menjelaskan asbabun nuzul 340KWP itu tidak perlu dijauhkan motif itu. Menurutnya itu hanya sedikit saja dari saya. Cuma satu lagi, mengenai motif itu menurut ahli, masuk bagian inti delik atau berstandel delik? Jadi begini Pak, sudah jelas. Sudah jelas Pak, maksudnya masuk bagian iya atau tidak itu saja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti. Eh tidak Pak, menyampaikan sesuatu. Maksudnya gini ahli, saya betong mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik gak? Yang harus dibuktikan oleh penuntur umum gitu. Bapak, saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus. Jadi saya agak senang, terasa lucu saya Pak ya. Jadi, boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara Pak? Silahkan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan. Memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik materil, utamanya pada delik-delik materil misalnya tindak pidana pembunuhan itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajaannya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Iya Pak ya? Tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak pasal itu apa elemen unsurnya? Nah, elemen unsurnya itu silahkan dibuktikan. Maksudnya kembalikan ke siapa? Kembalikan kepada penduduk umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat. Baik pendakwaan primer maupun dakwaan subsidir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.